Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video kali ini mau membahas tentang Gimana sih cara memasarkan bisnis lokal Untuk dipasarkan secara online atau digital Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai Apa itu bisnis lokal Bisnis lokal itu biasanya kegiatan usaha yang dilakukan Terbatas di suatu daerah Jadi kalau di sekitar kita itu ya Bisnis yang biasanya ruang lingkup Pemasaran, terus penjualan produknya itu hanya di Sekitaran daerah itu Belum merambah ke tempat lain Dan kebiasanya ya, kebanyakan untuk usaha-usaha lokal yang di sekitar kita itu Mereka banyak yang belum melek digital Jadi banyak yang cuma memasarkannya hanya pakai brosur Terus hari pembicaraan aja dari mulut ke mulut Atau dari rekomendasi orang yang udah pernah beli di situ Padahal untuk sekarang ini udah Eranya berupa ya Kita udah masuk ke era industri 4.0 Yaitu industri teknologi informasi Jadi semua bidang usaha itu udah mulai secara digital atau secara online Ya makanya kalau bisnis kalian itu gak ditemukan di dunia online atau di internet Itu pasti bakalan gak maju Karena semua udah beralih ke era online atau digital Oke makanya disini nanti saya jelaskan gimana sih cara mengonlankan usaha atau bisnis lokal kita Baik itu secara gratis tanpa menggunakan budget promosi Atau bisa secara berbayar Oke untuk cara yang pertama Yaitu dengan menggunakan google maps Nah pasti dari teman-teman sekarang udah pernah ngalami ya Kalau kalian mau cari barang atau jasa itu pasti nyarinya di google dulu Nah dan biasanya kita mencari itu pakai kata kunci produk beserta Kata kunci daerahnya Misalnya kalian ya pas membuat rumah ini butuh batu alam Pasti nyarinya kata kunci produknya Terus nama daerahnya Misalnya ini saya tinggal di kebumen carinya di kebumen Nah pasti yang ditampilkan paling awal itu pasti di rekomendasinya google Yaitu peta atau lokasi tempat kita cari barang ini Ya memang kalau kita mencari sesuatu ya Kita mencari barang pasti pengennya yang paling dekat Jadi kita mikir untuk biar gampang aksesnya Terus nggak perlu ngirim-ngirim Nah apalagi untuk barang-barang yang besar seperti ini Kayak mata ya bangunan atau furnitur Itu pasti kita cari yang dekat-dekat aja Nah sebagai contoh disini Pasti yang ditampilkan di hasil ini adalah Lokasi tempat penjualan barang batu alam Contohnya seperti ini Dan kalau kita klik Disini ada data lengkap mulai dari alamat sampai nomor telepon yang bisa dihubungi Nah pertanyaannya Gimana sih caranya biar bisnis kita itu tampil di google map Nah caranya gampang banget Ya kalian tinggal buka google maps Terus tinggal tentukan lokasi kalian ya Misal kalian lokasi usaha kalian dipastikan alamatnya benar Terus lokasinya di map benar Terus tinggal Ini sebagai contoh saya mau menambahkan di lokasi di jalan gang mawar ini Untuk menambahkan lokasi atau usaha kalian tinggal klik kanan Terus bisa pilih tambahkan tempat Atau tambahkan bisnis anda Untuk awal ya misal kalian baru mau mencoba itu Saya rasa saya pakai tambahkan tempat Karena ini prosesnya lebih mudah Dan nanti lokasinya juga langsung akan tampil Selanjutnya tinggal diisi untuk nama usaha Sama kategori produk yang kalian jual Misal ini tentang toko baju ya Tinggal klik yang belanja Ini tinggal pilih kategori yang sesuai Ini contohnya toko pakaian Nah disini bisa menambahkan informasi lain Kayak nomor telepon terus jam buka jam tutup Dan nanti kalau sudah selesai tinggal klik kirim Nanti tunggu sampai 1 atau 2 hari Nanti lokasi kalian akan muncul di peta Dan kalau kalian mau garap lebih serius lagi Tinggal kalian klaim bisnis ini Jadi kalian nanti akan lokasinya terverifikasi Nah untuk klaim bisnis ini Nanti prosedurnya gampang Kalian tinggal melengkapi data lagi Dan nanti untuk verifikasi Nanti kalian kalau sudah mengisi data lengkap Beserta alamat detailnya ya Misal alamat toko kalian Nanti kalian akan dikirimi surat Atau sebentuknya kartu post Nanti isinya PIN Dan PIN ini kalian tinggal masukkan ke Profil Google Business Go ini Jadi nanti kalian akan otomatis Suruh bikin profil Google Business Jadi nanti kalian tinggal masukkan PIN Nanti akan terverifikasi Contoh untuk yang sudah terverifikasi Itu ada logonya seperti ini Kalau ini misal toko retail nanti ada gambar tasnya Terus untuk kanan ada gambar garpu sama pisau seperti ini Jadi langkah awal yang perlu kalian lakukan adalah Menambahkan lokasi di peta Caranya cukup gampang seperti tadi Oke selanjutnya Yaitu kita manfaatkan SEO Atau Search Engine Optimization Jadi tujuan dari SEO ini adalah Kita bisa mengoptimalkan Kalian bisa punya website atau blog Biar nanti muncul di halaman pencarian Google Terutama nanti halaman depan Nah contohnya seperti ini Jadi kalau mencari barang tadi ya Seperti batu alam ini Nah nanti akan muncul beberapa rekomendasi peta Sama website Nah disini untuk websitenya malah yang tampil dari Facebook ya rata-rata Terus ini ada website yang beneran pakai .com ini juga Ada Ya jadi ini fungsinya untuk melengkapi profil kalian yang ada di Google Map Nah sebagai contoh ini ada yang Sudah terindik di Google Map Tapi tidak punya profil website Jadi sayang banget ini bisa dioptimalkan lagi Nah untuk bikin website itu untuk sekarang gampang banget ya Kalian bisa bikin secara gratisan Pertama kalian bisa bikin blog Yaitu bisa di blogger.com Untuk blog ini juga udah powerful banget Karena sekarang blogger.com ini udah dibeli sama Google Jadi ini udah kerjasama dengan Google Ya makanya untuk hasil pencariannya juga bagus Untuk hasil tampilannya di Google Dan saya sendiri itu untuk berbagi sharing tips dan informasi itu pakai blogger ini Awalnya saya juga sering nulis di blog Ya akhirnya bisa gede itu juga karena awalnya dari blog terus lari ke YouTube Terus kalau punya budget lebih karena bisa bikin website Yaitu websitenya contohnya seperti ini Jadi ini untuk membuat website seperti ini kalian harus beli domain sama hosting Jadi hosting itu untuk menyimpan data Terus domain itu untuk nama .comnya ini Nah untuk rekomendasi tentang domain hosting Nanti silahkan cek di deskripsi Nah sebagai tips untuk pembuatan website Itu saran saya jangan cuma hanya sekedar company profile atau profil usaha Jadi cuma ada nomer telepon, terus alamat, terus portfolio Kalau bisa website-nya diisi dengan konten-konten yang bermanfaat Nah soalnya ini penting ya karena Kita untuk mendapat SEO tadi dapat rekomendasi sering tampil di Google Di hasil pencarian kalian harus rutin Atau bikin artikel yang bisa banyak dicari orang Nah sebagai contoh websitenya itu perlu diisi beberapa artikel yang berhubungan sama produk yang kalian jual Contohnya ini batu alam ya Ini bisa contohnya bikin posting tentang tips membuat pakar rumah jadi mewah dengan batu alam Jadi kalian bisa membuat artikel seperti ini Yang misal tips dan trik atau tutorial Atau apapun informasi yang bermanfaat itu pasti banyaknya orang yang nyari Nah jadi dengan artikel ini kita bisa mendatangkan traffic ya dari Google Orang yang nyari informasi tentang tips dan trik akhirnya bisa masuk ke website kita Dan kalau dia memang butuh produk yang kita jual itu pasti dia akan mengontak untuk bisnis kita Ya makanya untuk bisnis lokal ya itu memungkinkan sekali untuk bisa memasarkan ke seluruh wilayah Bahkan bisa ke ekspor ke luar negeri Ya karena informasinya tanpa batas ya kalau di dunia online seperti ini Sebagai contoh ini ada yang penjual batu alam yang dari Tulungagung ini bisa sampai ekspor ke luar negeri Ya karena dia bikin website dengan bahasa Inggris Jadi memungkinkan untuk calon pembeli atau customer client itu bisa dari luar negeri atau secara internasional Dan ini memang sudah benar-benar sukses ya Dia bisa untuk sampai ekspor ke luar negeri Ya makanya pentingnya website itu seperti ini Selanjutnya bisa pakai social media Ini paling gampang dilakukan yaitu bisa pakai Facebook, Instagram atau yang lagi tren sekarang TikTok Cara paling efektif untuk promosi bisnis di social media itu pertama harus bikin profile dulu ya Profile khusus bisnis Atau bisa pakai profile pribadi Yang penting kalian sering ngonten tentang bisnis yang kalian jalankan Nah terus bisa masuk ke grup-grup jual beli Kalau misalnya saya punya toko sepeda pasti gabungnya ke grup jual beli sepeda Yang mulai dari yang jual beli sepeda lokal Atau grup-grup jual beli umum Itu biasanya setiap kota ada Jadi kalian tinggal gabung aja untuk setiap grup-grup ini Nah atau kalau kalian mau menawarkan barang Juga bisa pakai Facebook Marketplace Jadi ini untuk saat ini Facebook sudah menyediakan tempat untuk khusus jual beli Untuk pembahasan seputar Facebook Marketplace Kalian bisa simak di video saya sebelumnya Nanti saya tampilkan di sini Atau nanti saya tuliskan di deskripsi Oke selanjutnya bisa tawarkan produk kalian juga di berbagai forum Nah untuk forum ini sebenarnya sudah dari zaman dulu ya Ini terkenal paling jadul untuk soal media untuk jual beli secara online Oke untuk forum yang paling terkenal dan masih besar di Indonesia itu ada forum Kaskus Ini juga forum yang sudah lama banget Di Kaskus itu sudah ada halaman khusus untuk jual beli Jadi kalian tinggal listing di sini Tinggal kalian bikin lapak Atau bikin akun di Kaskus dulu Nanti kalian bisa posting di sini secara gratis Oke selanjutnya kalian bisa juga memasarkan produk kalian di Marketplace Nah ini yang paling populer dan paling rame untuk orang berbelanja saat ini Dan sering saya bahas juga di channel saya Ya karena Marketplace trafficnya masih tinggi Jadi untuk kalian yang mau jualan itu lebih Dimudahkan kalau di Marketplace karena sudah didatangkan traffic Dan memang untuk pembeli di Marketplace itu adalah pembeli yang benar-benar mau cari barang Beda sama kalau kita jualan di sosial media Dan untuk saat ini untuk peringkat terbesar Marketplace di Indonesia yang Berdasarkan kunjungan itu ada Shopee yang pertama Terus selanjutnya ada Tokopedia selanjutnya Bukalapak dan Lazada Untuk jualan nggak usah tahun-tahun bisa jualan di 4 sekaligus Marketplace ini Nah sayangnya untuk di Marketplace itu Kita nggak bisa semua barang bisa dijual ya Yang penting untuk di Marketplace itu bisa dikirim atau bisa diserahkan ke pihak ekspedisi Nah untuk bisnis yang berubah jasa atau yang nggak bisa dipindahkan seperti property itu belum bisa dijual di Marketplace Oke untuk selanjutnya metode pemasaran online lainnya Yaitu menggunakan iklan baris Iklan baris yang paling dikenal dan saya rekomendasikan untuk dipakai yaitu pakai OLX Nah ini sebenarnya dulu namanya toko bagus terus airnya diakuisisi diganti menjadi OLX Nah untuk saat ini OLX masih jadi favorit untuk media pemasaran online ya Biasanya ini untuk jualan mobil atau property itu paling banyak menggunakan OLX Nah kenapa iklan baris ini juga perlu Kembali lagi untuk pencariannya di Google itu juga masih tertinggi Sebagai contoh mau nyari mobil Itu nomor 2 ditampilkan dari OLX Jadi memang untuk listing di OLX masih potensial banget Apalagi itu kalian yang punya bisnis lokal Jualan produk yang gede-gede misalnya dari tadi ya property, otomotif, atau bahan bangunan Itu cocok banget kalau pakai OLX Atau jasa arsitektur atau konsultan itu juga sangat bagus di OLX Karena ini nggak cuma bisa jualan barang tapi bisa jualan jasa Oke terus selanjutnya setelah tadi yang gratisan ini adalah media promosi yang butuh budget Yaitu iklan berbayar bisa pakai Google Ads atau IG Ads Dan biasanya yang paling populer ada Facebook Ads Nah bedanya kalau yang disini kita harus mengeluarkan budget untuk iklan Nah untuk menggunakan metode iklan seperti ini Kalian harus benar-benar belajar dulu Karena ini kita mengeluarkan budget dulu ya Jangan sampai nanti malah banyak ngeluarin iklan Tapi rugi karena nggak efektif Karena kita harus mengeluarkan modal Yang nggak sedikit kalau untuk pakai iklan seperti ini Untuk belajar Facebook Ads ini ada rekomendasi buku Ya kenapa buku? Karena kalau di iklan di Facebook ya itu harus ada step by stepnya yang detail Makanya lebih enak kalau pakai buku Jadi ini judul bukunya 10 juta pertama dari Facebook Ads Untuk penulisnya ini dari Bro Revadi Syahputra Ini orang untuk pengalaman advertisernya udah lama udah dari tahun 2015 Sama Bro Aditya ini juga pakar internet marketer Para susu gabung jadi penulis satu buku ini Ya karena untuk buku ini lebih enak ya dipelajari Lebih simpel Karena kalau emang dari terbitan billionaire star itu lebih asik untuk baca bukunya Karena ada ilustrasi-ilustrasi gambar yang menarik Oke itu isinya ini ada 8 bab Udah lengkap banget dari awal sampai ada yang paling serunya ada bedah iklannya Jadi nanti kita bisa ada benchmark atau ada contohnya gimana cara ngiklan yang efektif di Facebook Ads Untuk isinya ini lengkap mulai dari basic yaitu mengapa kita harus pakai FB Ads Sampai yang terakhir ini ada bedah iklan untuk jualan naris di FB Ads Jadi kalian nggak usah pusing tinggal niru aja strateginya Tinggal di contoh untuk strategi iklannya Oke untuk info pembelian buku ini kalian tinggal kunjungi website bit.ly garis miring fb ad 10 jt Dan nanti linknya saya taruh di deskripsi Oke selanjutnya yang terakhir itu gunakanlah Youtube Nah ini paling powerful kalau kalian mau memasarkan bisnis kalian Jadi di Youtube itu sekarang udah jadi situs paling dikunjungi terbanyak setelah Google Ya makanya untuk Youtube ini saya pisahkan dari social media Karena benar-benar beda ya untuk platform Bukan sekedar platform video biasa Ya karena untuk SEO-nya juga jelas Lebih diprioritaskan untuk konten dari video Youtube Karena dari beberapa riset ya kalau kita lihat video itu untuk sebuah review produk itu lebih konversinya tinggi dibanding konten yang lain Oke sebagai contoh ini kalau misal membahas tentang batu alam ya kita tinggal bikin konten aja seputar batu alam Ini contohnya misal cara pemasangan terus ide desain rumah yang berhubungan sama produk yang kita jual Nah sebagai contoh kita buka salah satu video ini Padahal ini cuma konten video slide ya Jadi ini cuma foto slide Dan ini sayangnya di deskripsi juga nggak ada keterangan ya Misal kalau kalian mempromosikan bisnis bisa taruh di sini untuk kontak atau alamat usaha kalian Jadi masih bisa dioptimasi untuk video ini sebenarnya Jadi nggak usah ribet-ribet mikir konten apa yang bisa di upload di Youtube Makanya buat kalian yang punya bisnis atau usaha itu selalu didokumentasikan Nanti bisa buat dijadikan konten Youtube seperti ini Dan sebagai portfolio nanti bisa dibuat di konten-konten lainnya seperti blog atau di social media Oke ini tadi untuk seputar cara pemasaran bisnis lokal Agar bisa dipasarkan lebih lewes menggunakan media online Nah kalian bisa infokan video ini kepada teman atau saudara yang punya bisnis Belum bisa di atau belum tahu cara memasarkan bisnis secara online Bisa kalian rekomendasikan untuk menonton video ini Oke itu tadi sekian tips dari saya Semoga bermanfaat Silahkan subscribe buat yang belum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax